Intro Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri, tim pangan Kabupaten Majalengka lakukan sidak harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Raja Galuh. Dalam sidak, petugas menyambangi para pedagang telur, daging sapi impor, daging ayam, sayuran ikan hingga asinan. Dari pantauan di lapangan, harga-harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional Raja Galuh masih relatif stabil, meski ada kenaikan pada sejumlah kebutuhan pokok, namun tidak begitu signifikan bila dibandingkan dengan harga di pasar tradisional sindang kasih Majalengka. Daging sapi impor masih menjadi primadona di kalangan masyarakat Raja Galuh karena dinilai harganya di bawah harga daging sapi lokal. Harga daging sapi impor sendiri berada di kisaran 80 hingga 100 ribu rupiah. Sementara harga daging sapi lokal mencapai 110 ribu rupiah yang dijual di pasaran saat jelang Hari Raya Lebaran. Harga daging impor, berapa itu? Yang ada kode-nya sih, jadi yang untuk yang pahal depan itu 80 ribu, yang pahal belakang ada 90 dan 100. Artinya ada peningkatan luar? Peningkatan harga iya, jadi karena kualitasnya beda itu. Itu berapa persen apa peningkatannya? Kalau impor ada berapa jadi sih? Ada macam. Ada yang daging dari 3 itu beda lagi. Yang 60 ribu, 70 ribu, 80 ribu, 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu. Artinya menjelang hidup fitri ini ada peningkatan harga berapa persenit? Kalau peningkatan nggak ada, cuma untuk yang kualitas yang pahal itu ada peningkatan harga. Yang lainnya nggak ada selam. Ini yang dibutuhkan sama konsumen yang impor atau yang lokal itu, Pak? Sekarang banyak dibannya yang impor. Yang impor. Karena mungkin berhasil harga. Kenapa para konsumen membur yang impor itu, Pak? Otomatis kan mungkin lebih ekonomis ya. Terus hasil ini juga sama. Jadi mereka lebih menyukai yang impor karena harga lebih ekonomis. Kualitas sama. Cuma mungkin kalau orangnya belum terlalu jarang sosialisasi dengan daging impor, mungkin nggak suka. Tapi kalau udah biasa masak apa? Stoknya sendiri, Pak? Itu gimana, Pak? Stoknya kita ya untuk lebaran, dari distributor. Karena tidak di pasar Raja Galuh, kita cek semuanya. Harga pasar saya didampingi dengan kandis perdagangan, kemudian juga kasar restrim dan staffnya. Kita mengecek seluruhnya untuk harga memang ada sedikit kenaikan di daging ayam. Kemudian juga buah-buahan dari yang lain. Tapi yang lain judul-judul cenderung turun. Ya, sayuran ada yang turun. Kemudian bawang putih juga turunnya cukup jauh. Itu apakah memang kemungkinan ada daging impor yang disukai oleh masyarakat? Ya, daging impor kan memang harganya di bawah daging lokal, jadi memang lagi jadi primadona untuk yang di sini. Itu harga mencapai berapa? Rp80.000, Pak. Daging impor itu? Ya. Kalau daging lokal? Rp11.000. Rp110.000. Itu gimana kemana menyikapi adanya, membelu daging impor ini? Tentu nanti yang menjawab adalah kapalai dinas pendagangan. Bang Gali, apa? Ada dugaan penimbunan? Oh, tidak ada. Selama tidak ada, tapi stok semuanya lancar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV.